Dan kita beralih ke informasi lainnya, kepolisian sektor Kalidres Jakarta Barat mencita 1,2 ton ganja kering seludupan dari Aceh. Rencananya ganja kering ini akan digunakan saat pesta perayaan malam pergantian tahun di wilayah Jabodetabek. 1,2 ton ganja kering ini disita kepolisian sektor Kalidres Jakarta Barat dalam operasi rutin dari truk kontainer di Jalan Daan Mogot. Tumpukan ganja kering ini diselundupkan seorang supir berinisial NR melalui jalur darat dari Aceh menuju Jakarta. Untuk mengelabui petugas, truk kontainer sudah dirancang matang. Tumpukan daun ganja kering ditempatkan di bagian depan lalu disekat dengan papan. Saat digelidah petugas, truk terlihat kosong sebelum akhirnya petugas menemukan akal bulus ini. Rencananya ganja kering ini akan disebar saat perayaan malam pergantian tahun di wilayah Jabodetabek. Awalnya sempat hopeless karena melihat tidak ada isinya. Tapi begitu anggota teliti meneliti ternyata itu dinding kontainer disamarkan dan ditemukanlah ada ganja kering yang diduga ya beratnya sekitar 1,2 ton. Ini langsung dari mana? Dari Aceh. Ini langsung dibawa melalui jalur darat dari Aceh, melalui jalan lintas Sumatera. Ini berang-berang bakau ini akan sampai ke Jakarta semalam sekitar 22. Supir truk kini mendekam di dalam sil tahanan posek kali deras. Kepolisian masih menyelidiki pemilik serta penerima barang terlarang senilai 3 miliar ini. Para pelaku yang terkait rancam hukuman mati. Theo Fandi melaporkan untuk NET.